Intro Pemirsa kembali lagi di Bisa Bincang Santai Bersama saya Jasim Puternyanto Dan tetap bersama narasumber cantik saya Ini ada Mbak Indah pastinya Nah pemirsa ini disamping saya udah banyak sekali karya-karya Mbak Indah Bisa dijelasin Mbak ini karyanya ada judul apa aja Dan tahunnya tahun berapa diproduksi Baiklah ini karya pertama saya Ya itu dengan judul apa? Judulnya Cinta Dalam Diam Terbitnya Januari 2019 Aduh kayaknya mau jatuh ini ya Sebelahnya? Sebelahnya ini ada apa? Selanjutnya ini karya yang keempat Ini karya non-sisti Eh eh jatuh Ini non-sisti sendiri Terbitnya Oktober 2019 Oke sebelahnya nih jodoh nih Ini atau jaduh pengalaman sendiri nih jodohnya nih? Enggak kalau jodoh itu Lebih ke fiksi juga Fiksi juga Terus yang sebelahnya ini ada kolbu Ada kolbu itu kolbu karya kedua Aduh jatuh semua nih Mbak Aduh kita benari dulu ya Mbak ya Oke Nah ini banyak banget karya-karyanya ya Ini dari kapan nih yang ditulis nih? Kalau ini sendiri mulai dari 2018 Sekarangnya juga sekitar Sekarang lebih 6 bulan Kalau yang ini, ini paling cepat 25 hari Wah gitu ya Mantap sekali Tapi Mbak ya Ini untuk satu novel tersendiri ini ya Itu kira-kira butuh waktu berapa hari nih? Atau beberapa bulan nih untuk menyelesaikan satu novel? Kalau untuk waktu sih tidak tentu ya Karena terkadang ngikutin sama kesibukan juga Sama keseharian, kegiatan Jadi kalau dihitung-hitung bisa 3 bulan sampai mungkin 5 bulan Dan tadi novel yang akan difilmkan itu judulnya? Hijrat Rindra Hijrat Rindra Terinda ya Nah itu gimana nih perasaannya waktu tahu novelnya akan difilmkan? Itu bagaimana ceritanya Mbak? Kalau naskah Hijrat Rindra itu Memang digarap dan kolaborasi langsung bersama produser Produser dari film Ajari Aku Islam yang 2019 kemarin kaya Iya Terus waktu udah klop dan udah ada ide Udah menyusun semua naskah-naskahnya Kita mulai menggarap Menggarap naskahnya Itu kita berdua langsung Yang menyiapkan ide Kita yang menulis Pokoknya kita yang benar-benar mengolah dan berhubung langsung kolaborasi bersama produser Jadi dia yang bilang nanti saya urus perfilman ya Indah mengurus bagian novelnya Jadi benar Indah yang nyari penerbit nanti dia yang urus masalah perfilman Wah berarti ini bakal difilmkan dan bakal ditayangkan oleh seluruh Indonesia ya ditonton ya Wah ini semoga makin banyak ya yang nonton Kira-kira tahu nggak ini boleh dikasih tahu dong sutradaranya siapa namanya? Kalau masalah sutradara masih kita rahasiakan ya Soalnya kita masih terfokus untuk penerbitan novel yang terlebih dahulu Jadi yang novel Hijra Terindah itu belum di ini ya belum tercetak ya? Kalau untuk Hijra Terindah sendiri itu terakhir dapat kabar dari penerbit awal Februari itu kita open PO Setelah open PO kemungkinan sekitar satu minggu baru akan diproduksi dan disebarkan ke seluruh sokobuku Indonesia Masya Allah keren sekali pemirsa Dan ini akan menjadi perbincangan saya yang semakin menarik Nah makanya kita jedaikan dulu Pemirsa jangan kemana-mana tetap dibisa bincang santai Sampai jumpa di video selanjutnya